Intro Kita cek dulu minyaknya udah panas belum ya Nah, kalau mengecek minyak udah panas belum itu seperti ternyata belum Jadi itu menggoreng churros itu minyaknya harus panas betul ya Pak Poli Iya, jadi minyaknya udah dipanaskan dengan api sedang Ini ada dari Sien Klaper Tart, baru join buat apa Kak? Nah, kita lagi membuat churros bumbu es krim Jadi sudah dibantu jawab juga oleh Pramesti Putri Churros Terima kasih Semprot di atas minyak Panjangnya sekitar 10 cm Nah, kalau untuk panjangnya sendiri mungkin bisa disesuaikan dengan selera sesuatu rumah ya Pak? Iya, atau mau dibentuk bulat juga bisa ya Setelah adonannya masuk ke dalam minyak goreng itu apinya masih menggunakan api besar atau api sedang aja? Api sedang aja Ini gampang banget, jadi kalau saya lagi bingung pengen buat sembilan apa Langsung praktekan resep ini Iya, betul banget tinggal dicampur, dimasak, dimixer, langsung goreng ya Pak? Iya Ini diset-diset ala cafe gitu nih Kak Resi Ini belum sampai 15 menit kita udah masuk dalam tahap proses penggorengan Iya, jadi tidak memerlukan waktu yang lama dan cara bikinnya simpel banget Dikin aja Jangan spiarkasin Jangan panurin Dikin aja Nama atau 4-4 Jangan panurin Jangan panurin Nah ini disajikan dengan Taburan gula pasir dan kayu manis Juga sudah enak sih Apalagi ini ya Mbak Kori ditambah Dengan ice cream dan juga boba Ini boba ini lagi Terkenal banget ya Lagi Dimana-mana di mall-mall Banyak banget nih minuman dengan topping boba ini Bahkan sekarang sudah ada cake Yang menggunakan topping boba juga Sedap edisi terbaru itu Sampulnya resep boba cake Jadi kalau yang pengen tahu Resepnya seperti apa Langsung beli majalah sedap edisi terbaru Ini ada dari Rosa Bagi resepnya dong kak Tadi sebenarnya sudah kita sebutkan Di awal ya Mbak Kori Tapi bolehkah ya kita sebutin lagi Untuk bahan-bahan currosnya Tadi ada 300 giri air Lalu ada 15 gram margarin Seperti sendok teh garam 160 gram tepung terigu protein sedang 50 gram gula pasir Semuanya dimasak Dari satu Lalu diinginkan Dan kita mixer Ditambahkan dengan 2 bukit telur Dan juga Baking powder Bahan-bahannya simpon tersebut Harus cuma menggunakan 7 bahan aja Sudah jadi Nah ini ditunggu Sampai kecoklatan Ini banyak banget yang nanya resepnya Tadi yang ketinggalan Terima kasih telah menonton Pasti bisa tonton ulang Nanti videonya di Facebook Sajian Sedap Dan di Instagram Juga akan kita share Sama 1 kali 24 jam Juga akan Kita bagikan juga Di Youtube channel Sajian Sedap Jadi gak perlu takut Kalau resepnya Tinggal lah Karena tadi di awal Gue sudah disebutkan Semua bahan-bahannya Dan bagaimana proses pembuatannya Nah tadi Bobaknya menggunakan brown sugar Jadi rasanya lebih Jadi Bobaknya itu direbus Terlebih dahulu Sampai matang Bobak siapa kayak ini Direbus dulu Sampai matang Kemudian setelah Bobaknya matang Baru ditambahkan dengan Si brown sugarnya Kemudian direbus Sampai mengental Sambil diaduk Biar dia tidak lengket Di dasar panci Dan tidak gosong ya Nah boba ini banyak banget Dijual di online Ataupun di pasar tradisional Nah ini kemasannya Satu kilo Biasanya sih Ini belinya Sekilo itu Satu Dua puluh lima ribu Jadi cukup murah ya Apalagi ini bisa Banyak Ini bisa Buat topping cake Buat minuman Atau Dissert-dissert lainnya ya Nah apalagi Disajikan Disandingkan Dengan resep Dari sajian sedap Bu Tambah mantap ya Nah ini udah mulai matang ya Udah mulai Coklat Seperti ini Kita langsung Sajikan Dari sajian 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 Nah satu resep ini Bisa buat 6 porsi Nah ini banyak banget nih mbak Corin Yang tanya mbak setelah bobalnya matang Cara penyimpanannya bagaimana Apa gindam di dalam air gula Iya jadi direndam dengan air gula Jadi biar tidak keras Sebaiknya sih merebus boba Cukup seperlunya aja Jangan terlalu banyak Karena terlalu banyak Terus kita masih ada sisa disimpan di kulkas Dia biasanya akan keras Nah untuk menyiasatinya Kita bisa hangatkan kembali Supaya bobanya empuk kembali Nah ini saya ajikan dengan es krim Untuk fennigui Itu curos bukan kai ya betul Iya bener Kita buat curos ya dengan Topping boba dan es krim Nah kita menggunakan Es krimnya yang vanila ya Kalau saya mau menggunakan es krim yang lain juga bisa Wah enak banget nih mbak Corin Wow Jadi toping dengan Bobaknya Itu tadi bagaimana proses pembuatan curos es krim boba Terima kasih buat saksikan lovers yang udah nonton Dari awal sampai akhir Dan terima kasih Sampai ketemu di kursus masak online Bareng saja yang sedap berikutnya Dadah Dadah Sampai ketemu di kursus masak online